Halo, saya Lover. Apa kabar? Saya Dr. Yasi Tio, spesialis kulit dan kelamin estetika. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Cendakasi Seci Cengkareng, Ceci Hospital Pantai Nakapuk, dan praktek pribadi di daerah Jakarta Barat. Sebetulnya penyakit rosacea ini sendiri penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun memang ada kaitannya dengan faktor genetika. Biasanya ada keluarganya pun yang menenderita rosacea. Nah, namun rosacea ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor penyebab dari rosacea sendiri bisa dikaitkan dengan sinar matahari atau adanya kutu yang di kulit kita. Biasanya penyakit rosacea itu ada kutu-kutu yang namanya Dermodex. Atau juga bisa karena reaksi imunitas dari bakteri Bacillus Olerarius. Bisa juga karena adanya dysregulasi dari neurofaskular pasien tersebut. Jadi memang pembuluh darahnya itu mudah sekali untuk dirangsang dan merah. Dan ada juga protein. Protein itu namanya kratelisidin. Protein itu sebetulnya normal untuk melindungi kulit kita dari infeksi. Namun entah kenapa pada pasien rosacea ini bisa menyebabkan kemerahan dan bengkak. Jadi berbagai macam sih faktor masih terus diteliti ya penyebab rosacea itu sendiri. Rata-rata penderita rosacea ini pada usia 30-50 tahun. Namun anak-anak juga bisa kena. Dan bisa semua orang. Namun biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang kulitnya lebih cerah. Misalnya orang-orang yang kulitnya cerah, rambutnya pirang, atau matanya biru. Atau orang-orang asia. Namun semua orang pun bisa kena rosacea ini. Dan juga rosacea itu biasanya pada orang yang jerawatnya parah. Ya atau punya keluarga yang jerawatnya parah cenderung menderita rosacea. Wanita sama pria akan cenderung wanita kena rosacea. Namun keparahannya lebih parah pada pria. Ada kata menderita rosacea. Terima kasih telah menonton!